Pelayanan yang tidak mementingkan diri memberikan sukacita bagi Kristus dan bagi kita Galetia 6 ayat 9 Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Dalam kehidupan ini pekerjaan kita bagi Allah Sering kelihatan nyaris tak berbuah Usaha-usaha kita untuk berbuat baik mungkin telah dilakukan Dengan sungguh-sungguh dan sabar Namun kita belum diizinkan untuk melihat hasil-hasilnya Bagi kita usaha itu mungkin kelihatannya gagal Tetapi juruselamat memastikan kita bahwa pekerjaan kita dicatat di surga Dan bahwa pahalanya tidak dapat gagal Dalam kata-kata pemasmur kita membaca Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Masmur 126 ayat 6 Sementara pahala akhir besar diberikan pada kedatangan Kristus Pelayanan yang tulus bagi Allah memberikan suatu pahala bahkan dalam kehidupan ini Rintangan, perlawanan, dan kepahitan Serta kekecewaan akan ditemui oleh para pekerja Mereka mungkin tidak menyaksikan buah dari pekerjaan mereka Tetapi dibalik semuanya ini Mereka akan menemukan pahala agung dalam pekerjaan mereka Semua yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri bagi umat manusia Adalah sedang bekerjasama dengan Tuhan Kemuliaan Pemikiran ini akan melembutkan semua usaha Itu akan memperkuat kemauan Itu akan menggerakkan semangat apapun yang mungkin menimpa Bekerja dengan hati yang tidak mementingkan diri Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus Membagikan simpatinya Akan menolong mereka menambah gelombang sukacitanya Dan membawa hormat dan pujian bagi namanya yang agung Dalam bersekutu dengan Allah Dengan Kristus dan dengan malaikat-malaikat yang suci Mereka diliputi dengan suasana surgawi Suatu lingkungan yang memberikan kesehatan bagi tubuh Kekuatan bagi intelektual dan sukacita bagi jiwa Semua yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada pelayanan Allah Akan senantiasa menerima kuasa fisik, mental, dan kekuatan rohani yang baru Kristus memberikan kepada mereka nafas dari rohnya sendiri Kehidupan dari kehidupannya sendiri Ruh kudus meniupkan kekuatan-kekuatannya Yang tertinggi yang bekerja di dalam pikiran dan hati Testimonies for the Church Vol. 6 Halaman 305 dan 306